Intro Atas viralnya pemberitaan meninggal dunia, salah satu PDP pasien dalam pengawasan yang berdemisili di Kalurahan Wonosari melalui aplikasi media sosial WhatsApp yang dimana di pemberitaan tersebut terdapat informasi lengkap pribadi yang meninggal dunia Berikut adalah koronologi PDP yang meninggal dunia di Kalurahan Wonosari Dibarak ke jatuh dan terus minggu dirujuk ke panggilan rambut Aslinya itu kan pasien gagal ginjal Setelah di rumah sakit terjadi berdebatan Sehingga intinya anaknya dan dokter Dokternya menggunanya susu darah Tapi karena susu darah itu menyebabkan dia dan anaknya mengolah Kemudian dicarikan jambes disini Ya setelah dicarikan jambes belum sempat digunakan Yang ternyata menengah dunia Ya sayangnya prosedur dari rumah sakit itu kayak pasien covid Ternyata pasien itu dicurigai belum sempat dites kan gitu Sehingga ketika saat ini yang berkembang itu korona Merbah sehingga dianggap pasien yang meninggal karena virus korona Kami sudah ketemu Pak NT, ketemu Pak Ngo Terus kami mohon ada pengertian dari pihak keluarga Karena keluarga itu memang ketika di rumah sakit Itu kan dijenuh oleh orang dari luar Anak-anaknya yang ada di sekolah bumi, ada dari Lampung seperti itu Sebenarnya justice dari masyarakat yang dikiranya korona Kalau saya pribadi menengah itu bohong Karena pasien gagal hujan Enggak, kalau sebelumnya enggak punya predikat seperti itu Karena sakit dibawa ke Betosda Betosda dihujud Karena gagal hujan itu tadi Terus ada lembukan dengan pihak keluarga Mau susu darah, keluarga nolak Karena alasan biaya Ya, sehingga kemarin di salingan jambes dihujud Belum sampai curi darah, sudah menindah Nah, kami kan menerima Menerima Apa ya, istilahnya Keterangan surat kematiannya kan Katanya pasien Corona Saya enggak Karena emang sudah telpon tim COVID-19 Seperti itu, sudah banyak Imawan Umat Arief mengabarkan dari Kalurahan Wonosari, Kabupaten Gunung Hitul Untuk Gunung Hitul TV Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.